Al-Fatihah Al-Musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala Wa nafa'na bi'un lukima Fiddara ini amin ya rabbal alamin Wa qiyamu laylin Wa tadarru'i bis sahari Wa mujalasati Solihina al-fuddala Dan bangun malam Tadarru' di waktu sahur Duduk-duduk bersama orang yang soleh Orang-orang yang lebih Syarah Lama zakara fima taqadama Manakala telah menyebut oleh Musannifu rahimahullah Padama yang telah dahulu ianya Wa sungguh Seseorang apabila telah sholat Ia akan sholat isyrak Ya kra'u Qur'anan Saya membaca ia akan Qur'an Mushtamilan Yang mengandung ianya Qur'an Alama mara Di atas ma yang telah lalu ia Minal huduri Membaca ia akan Qur'an Bukan na'an ini Hal kan iya Ia yang membaca itu yang memiliki ia Di atas ma yang telah lalu ia Dari hudur hati Dan lainnya hudur Zakarahuna Nisya Jawab lama Menyebut oleh Musannifu disini Ma tu'ainu Atau ma tu'ainu Mulahatuhu ala tilawate Menyebut oleh Musannifu disini Akan sesuatu yang bisa menolong Oleh memperhatikannya sesuatu Bisa menolong kepada Membacanya Qur'an Dan kepada Kontinu atasnya Qur'an Bahwa Dia nyama Yang bisa membantu kita Itu bahwa sungguhnya Ma Itu Minjumla ti'aduwiatil kalbil khamsah Bahwa sungguhnya ma Dia nyama itu dari Sejumlah obat-obat hati yang lima Alka berkata oleh Musannif Musarrihan bihi Hal kadang Musannif Itu yang menjelaskan dengannya Wabisa iril adawiyah Dan dengan semua obat-obat Apa kata Musannif? Wadawau kalbin khamsahdu Bermula obat hati Itu ada Berarti bukan di ba'e 77 ustaz Ini beliau Mencarih kembali ba'e 76 Yang ini bermaksud oleh Musannif Inna dawa'al qalbi Buah sungguh obat hati Asbaba salahihi Lazi iza wujida Wujida salahu Sa'iril a'da'i Kama akhbarabihi Kama akhbarabih Dhalika Salallahu alaihi wa'alaikumsalam Kham satu asya Bermaksud oleh Musannif Buah sungguh obat-obat hati Artinya sebab-sebab Baiknya hati Sebab-sebab alazi Iza wujida Bila didapati Akan dianya sebab Nisya didapati Akan kebaikan Seluruh anggota Bukan Buah sungguh Sebab-sebab Baiknya hati Sebab alazi Apabila didapati Akan dianya sebab Sebab baiknya hati Nisya didapati Akan kebaikan Seluruh anggota Sebagaimana Memberitahukan Dengan demikian Oleh Nabi Sallallahu alaihi wa'alaikumsalam Itu Kham satu asya Ada lima perkara Kham satu Khobar inna Buat hati Ada lima Awaluhat Tilawatul Quran Bermula yang pertamanya Lima itu Tilawatul Quran Membaca Quran Yang keduanya Yang keduanya itu Mengosongkan perut Mengempeskan perut Enggak banyak makan Yang ketiganya itu 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 Dan sungguh telah menazam Akannya lima obat hati Oleh sebahagian mereka Para ulama Pada ucapannya Maktuhum Bermula obat hatimu Itu ada lima Ketika kerasnya hati Fadum alaiha Tafus Bil khairi Wa dofri Maka tetaplah kamu Di atasnya lima Tafus Nisia kamu beruntung Dengan kebaikan Dan kemenangan Tafus Majizum Jawab Jawab dum Jawab amaran Dama ya dumu Tetaplah kamu Atasnya lima Tafus Nisia kamu beruntung Bil khairi Dengan kebaikan Wa dofri Dan kemenangan Apa lima itu Khala'ubutunen Kosong perut Wa quranon Tadaburhu Dan quran Yang ini Tadaburnya quran Demikian pula Tadarru'un Bakin Sa'atas sahari Tadarru' Tadarru'un Bakin Tadarru'nya Orang yang menangis Sa'atas sahari Pada waktu sahur Kaza'kiyamu Kajanahal laili Awusatahu Demikian pula Itu bangunnya Engkau Pada rongga malam Artinya Awusatahu Pertengahannya malam Wa antuja Lisa ahlal khairi Wal khabari Dan bahwa Engkau Bermujalasa Engkau duduk-duduk Akan orang-orang Yang baik Dan akan Ahli khabat Ahli khabat Ahli hadis Kembali ke Ustaz Alok Alok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah itu Ustaz Gantian Ustaz Lanjut Saya boleh tunggu Silahkan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Wa zada ba'duhum salisan Wa huwa aklul halali Wa huwa raksuha Wa qad kila ida sumta fanzur ala ta'amin Min Apa nih Mantafattara 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 Siapa yang berbuka tunggu ya Di atas makanan siapa Engkau berbuka Mantuftiru Mantuftir ya engkau Mantuftir Mantuftir Fa inna al-rajula liya'kula al-aqla Aqla Fa tashgulu qalbahu Apa nih Kasammi Kasammi Fala yantafi'u abadan Wa innama kanat tilawatu al-Qur'an Al-Azima Wa innama kanat tilawatu al-Qur'an Al-Azima Min adabiyatil qalbi Yannahu Yansharihu Biha Wa yastan Wa yastaniru Watahsulu lahul khashiyat Watahsulu lahul khashiyatu Watahsulu khashiyata Wal husna Lakin Bishartin Bishartin Bisharti Mula'anatil Mura'atil Adabis Sabiqati Al-Lahiqati Qalal Al-Hasan al-Basri Wallahi Ma asbahal yaum Abdun Yatlu Yatlu Al-Qur'ana Yuminu bihi Illa Kasura Hasnuhu Wa Wa Killa Far Dan sedikit bahaginya Wa Killa Farhahu Wa Kathura Buka'ahu Wa Killa Tohakahu Wa Kathura Nis Apa Nis 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 Buhuhu Wa Shaghalahu Wa Kultu Ra Rahitah Rahatah Wa Ba Talatah dan berkata Wahab bin Alwarad kita lihat di hadith dan berkata dan berkata kita tidak menemukan yang menemukan dan menemukan dan menemukan dan menemukan dan menemukan dan menemukan dari kiraat Al-Quran dan menemukan bismillahirrahmanirrahim dan menambah oleh sebahagian mereka ulama akan obat yang ke-6 bahwa dianya obat yang ke-6 itu makan yang halal ini pokok kalau berkata sebahagian ulama dianya makan yang halal itu pokoknya obat hati jadi obat hati yang paling utama makan yang halal kalau makan yang haram mental semua ibadah mardut doa mardut dan sungguh dikatakan orang apabila engkau berkuasa maka perhatikan olehmu di atas makanan siapa engkau akan berbuka kuasa amalan soleh ketika berbuka pun harus dengan makanan-makanan yang halal tidak ada makna menahan diri dari makanan yang halal tapi berbuka dengan yang haram apabila engkau berkuasa maka perhatikan olehmu di atas makanan siapa engkau akan berbuka karena seorang laki-laki itu sungguh makan ini jadi layak kulu kita baca kalau kita baca jadi layak kulu sesungguhnya seorang laki-laki itu sungguh makan ia akan satu makanan dimasuk di khobar inna kalau khobar inna ya inna zaidan laqo imun bisa contoh ya lam kalau bahasa lainnya lam muzah laqo kamu dengar lam muzah laqo baru pertama lam muzah laqo aturannya lam ini masuk di isim inna di muktada iya karena tujuan lam ketaukit inna juga taukit gak mungkin ketemu dua huruf taukit makanya satu dipisah dipindahkan ke khobar nya itu namanya lam muzah laqo muzah laqo ada nanti di kitab Tufat Tosaniya insyaAllah jadi karena seorang laki-laki itu sungguh makan ia akan satu makanan fatash alu qalbuhu maka menyalalah oleh hatinya kasami seperti racun fala yantafi'u abadan maka tidak dapat manfaatnya selama-lama ini beliau menguatkan bahwa perlu hati-hati dengan makanan yang kita makan jangan-jangan makanan itu jadi racun kalau makanan haram kita baca mudah pilih oh ya mudah pilih ya ya hanya-hanya adalah membaca Quran yang mulia itu bagian dari obat-obat hati kenapa karena sungguhnya hati itu menjadi terang menjadi lapang dengannya dengannya tilawah hanya baca Quran wayas taniru dan bercahaya ianya hati wayasululahul khasyiatu kita baca pa'ilyasulu dan hasil baginya hati oleh khasyah oleh takut walhuzunu oleh kesedihan kegundahan orang yang baca Quran takut kepada Allah takut maksiat tetapi baca Quran dengan syarat memelihara menjaga adab-adab yang mendahului sebelum kita baca dan adab-adab yang ada di depan adab di belakang sebelum baca Quran pakai perayaan yang bagus menghadapi belakang segala macam di depan kalau sambil mendahului bacaan lahikah di depan sambil baca ada tadaburnya faham apa yang kita baca bacaan seperti itulah yang bisa menerangkan hati menghasilkan khasyih dan huzur ya Allah semuanya piil Hasan Basri berkata demi Allah tidak jadilah pada hari ini oleh seorang hamba demi Allah tidak jadilah pada hari ini oleh seorang hamba hamba yang membaca ia akan Quran hamba yang beriman ia dengan ia Quran kecuali banyaklah oleh gundahnya si hamba sedikitlah oleh gembiranya banyaklah menangisnya dan sedikitlah oleh tertawanya dan banyaklah oleh semangatnya nasbuh ini semangat kerja bila engkau telah selesai dari satu pekerjaan fansab segera bangun bekerja jadi manusia harus aktif tidak boleh pastikan akan banyaklah oleh lelahnya banyaklah sibuknya berkuranglah oleh istirahatnya berkuranglah oleh penganggurannya orang yang banyak baca Quran malah rajin mengusahkan katanya begini badah rajin belajar begini bekerja juga sedikit menganggurnya telah kami lihat pada ini hadis-hadis ini nasihat-nasihat kita ustaz najid ya yang benar najid disini maka tidak kami dapati tidak kami temui akan sesuatu yang lebih bisa melembutkan hati dan tidak kami dapati akan sesuatu yang lebih kuat nisbah menarik bagi kegundahan mingkiraatil Quran melainkan dari membaca Quran berusaha untuk memahaminya Quran dan untuk mendadaburnya jadi menurut Wahab bin Wardi yang paling bisa melembutkan hati mendatangkan kegundahan undah mikirin banyak dosa selain baca Quran memahaminya dan mendadaburnya gantian ustaz siapa lagi ustaz Abdul Nasi silahkan kita baru kan ustaz sudah lama tidak dengar suara ustaz 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 Jumali silahkan silahkan suara ustaz ya suara ustaz Wa khafatul badani Wa khifatul badani Wa khafatul badani Lelah badan Wadahul amrad Wa fi syabai Ad-dadihah Wa fi syibai Ad-dadihah Wa qad warada Fi madhi al-jub Wa syibai Adi kumpiratu Asayuti Fi lubabi al-hadith Minha Sayyidul amali al-jub Wa minha Qawluhu Sallallahu alayhi wa alam Al-jub Wa khul imbada Wa minha Allahu alayhi wa sallam Sahyuk Asyuk Mulum Dafit Lahi Fi Wa Kila Shiba'i Wa tu Hu Buru ha Bil Ju'i Tasfuh Wa tarak Wa qawluhu Sallallahu alayhi wa sallam Akrabakum Akrabum Minni Yawm al-Qiyamati atarukum ju'an wa tafakkuran Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam man kasura wa ammahu kasura alabahu Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam La asihata ma'a kastratin amin Wa la asihata ma'a kastratil akli wa la shifa'a biharamin Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Salah satun turitu khuswatal qalbi Qubbun na'umi wa burua wa ubulakli Wa qawluhu sallallahu alaihi wa sallam Man syabah afi dunia Ya ahibia yawm al-Qiyamati Wa maja afi dunia syabah yawm al-Qiyamati Suara Ustaz kurang terang Kayaknya sinyal Ustaz kurang bagus Kalau suara tengku jelas Jelas Bismillahirrahmanirrahim Wa innama kana khala'ul batni Minal adawiyyati air Hanya-sanya adalah Kosongnya perut itu bagian dari obat-obat hati pula itu Lianna fihi rahatal qalbi wa sallamata minat turiyani wal-batri Karena padanya, padanya kosong perut Enggak banyak makan maksudnya Itu mengistirahatkan hati Dan selamat dari aniyahnya Batri sombong juga boleh Atau jahat juga boleh Kalau banyak makan butuh banyak kebutuhan Banyak kebutuhan, banyak jajan Hedon Hidup mewah itu kan Walaupun tidak semuanya Mendorong kita untuk menghalalkan segala cara Jadi dengan kosong perut, sedikit makan Tidak banyaknya kebutuhan Dalamnya itu menenangkan hati Selamat dari aniyahnya Wassalamata minat turiyani wal-batri Selamat dari aniyahnya Jadi batri kita artikan aniyahnya juga Memang ada arti Batru itu menolak ya Al-kibru batrul hak Takabur itu menolak Ada arti batru menolak Tapi disini gak cocok kalau menolak Selamat dari aniyahnya ya Dan jahat Tombong bisa tunggu Gak juga Mungkin kalau orang banyak makan suka pamer kayak sekarang Kalau makan ikanasi ini gak mungkin pamer Gak apa-apa Kita ngambil mafhumnya aja Karena dalamnya kosong perut Itu meringankan badan untuk ibadah Memang Allah Saya gak tahu ketemu di kitab apa Allah benci ulama yang gemuk Apalagi yang bunci tengah daya tengguh Nah itu Makanya saya gak cocok Jadi ustaz nih Gendur ustaz Gak banyak makan Jadi Allah gak suka kepada Orang alim ya Orang alim atau ulama yang gemuk Jadi gak kuat sujudnya Tahajud mestinya Sepuluh raka'a jadi dua raka'a Duduk lama-lama asam urad Nah ini makanya Kalau orang kurus ini jauh dari asam urad Insyaallah Menurut pakar Rukia gimana? Bener tentu kalau misalnya Memang kalau Dalam ilmu kesehatan Kesehatan yang pernah saya pajari Faktor penyakit itu Ada di perut Faktor penyakit Semua penyakit ya Makanan Di perut makanan Mesti pandai-pandai jaga ini Jaga makanan Kenapa orang-orang Orang baru usia Usia-usia 30 tahun Teman-teman saya ada Usia 30 tahun 40 tahun Udah Kena asam urad Kena ginjal Kena Jadi kita harus menerakkan Puasa Nabi Dawud Tapi ada ini Tenggu Ada saya ketemu di lapangan Orang yang 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 gak suka Ini Tenggu Gak suka Minum-minuman yang Bahkan kopi Kopi aja beliau Jarang minum Kopi atau teh Tapi beliau Seringnya itu Minumnya Minum Air putihangat Air putihangat Sekarang usia beliau Udah 70 tahun Tapi gak pakai kacamata Kaki beliau gak sakit Semua yang gak ada sakit Padahal beliau Sebagai tukang jahit Tukang jahit Dan bisa memasukin Benang-benang jahit itu Ke penjahitnya gitu Tanpa pakai kacamata Sedangkan istrinya Berpenyakitan Karena istrinya itu Suka makan Gemuk istrinya Berarti itu Insya kardum Beliau mensyukuri mata Mensyukuri perut Gak memasukkan sembarangan Jadi Allah beri kesehatan Masya Allah Jadi beliau Dengan menjaga kesehatan itu Dengan cara ini Tenggu Cara Minum Memperbanyak Minum bayar putih Yang hangat Katanya gitu Ma'am tahura Oke kita lanjut Karena dalamnya Kosong perut Itu menenangkan hati Selamat dari Keanayaan Ringan badan Untuk ibadah Dan terbebas dari penyakit-penyakit Dafa'ah tertolak Terbebas dari penyakit-penyakit Sementara dalam kenyang itu Ada lawan-lawannya semua Ada penyakitnya Kita lelah kan Kalau kenyang Malas ibadah Tidak berat badan Tidak berat badan untuk ibadah Dan seterusnya Dan sungguh telah datang Dalam memuji lapar Dan menjelah kenyang Oleh hadis-hadis yang banyak Zakarah As-Suyuti Fi Lubabil Hadis Menyebutkan akannya hadis Oleh Imam As-Suyuti Rahimahullah Dalam kitabnya Lubabil Hadis Lubabil Hadis ini Caranya Tangkihul Qawul Tangkihul Qawul Minha Ini udah baca nih Tapi kita lupa Udah baca Minha Sebahagian darinya hadis itu Qawuluhu Sabdanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidul Amali Al-Jung Pemimpin amal itu Melaparkan diri Sayyidul Amali Al-Jung Pemimpin amalan itu Melaparkan diri Atau puasa Banyak orang-orang dulu Saya gak habis waktu Untuk makan Memenawi katanya Buka puasa Makan Minumnya ketika sahur Atau sebaliknya Minum ketika maghrib Makannya Sahur Itu terus sepanjang hari Sepanjang hidup beliau Sehingga karangan Karya beliau itu Kalau dihitung Katanya lebih banyak Karya dari Umur-umur Apa Waktu yang memungkinkan Untuk menulis Gak sebanding Lebih banyak tulisan beliau Kalau dihitung Banyak banget kitabnya Kayak Majemuk Itu ustaz 17 jilid Ya Allah Menulis pakai tangan lagi Nah itu berkah Gak banyak waktu Buat ngunyah ini Gak sibuk dengan makanan Kalau banyak makan Sibuk ke WC Sibuk ini Sibuk itu Banyak waktu terbuang Bentar-bentar buang air Apalagi kalau nikah Tunggu Gak sempat belajar Makanya beliau Gak nikah juga Kalau nikah Bentar-bentar Mendi judul Sibuk Habis waktu Bentar-bentar Wajib terus kan Mana ada waktu Tapi kita jangan Gak sampai Ketika itu Jangan Sekarang wajib nikah Waminha Sebahagian darinya hadis itu Sabda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Alju'u muhul ibadah Lapar itu Intinya ibadah Muhu'at sum-sum Sum-sumnya ibadah Ada juga hadis Al-du'a'u muhul ibadah Waminha Sebahagian darinya hadis itu Sabda Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Ahyu khulubakum Hidupkan olehmu Akan hati-hatimu Bikillatidduhaki Dengan sedikit tertawa Bikillatidshabak Dengan sedikit kenyang Watahhiru ha Watahhiru amar Sucikan olehmu Akan nyahati Biljung Dengan melaparkan diri Watahhiru Sucikan olehmu Akan nyahati Dengan melaparkan diri Tasfun Siap bersih Ya nyahati Watahruku Dan lembut Ya Nah Nah itulah Hasan Watahuluhu Sallallahu alaihi wa sallam Akrabukum Minni yaumal kiamah Bermula yang paling dekatnya Kamu dariku pada hari kiamat Itu Aksarukum Ju'an Watafakuran Yang paling banyak Di antara kamu Nisbah melaparkan diri Dan berpikir Paling dekat dengan Nabi Yang paling bisa Meneladi Nabi Salah satu Sunnah Nabi Yaitu Nabi Nabi gak banyak makan Makan sedikit Dan Kauluhu Sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Mangkasuratu amuhu Kasurahan sabuh Barang siapa Yang banyak makannya Banyak siksanya Ini yang ngeri kan Makan yang haram Maksudnya Banyak makan ya Siksanya Di dunia Di siksa juga Kalau menurut ustaz Dari banyak makan Banyak penyakitnya Di dunia kan Tersiksa Tersiksa Samurai Banyak banget Apa namanya lagi Diabetes sekarang Kalau makan gula Nah itu Dan Kauluhu Sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam La sihatta Ma'akasrati nao Tidak ada kesehatan Bersama banyak tidur Banyak tidur Banyak tidur juga bahaya Berarti Apalagi lebih dari Lapan jam Lapan jam normal Standar Mbak Mugudali juga Mengajurkan Janganlah panjang Lapan jam berarti Sepertiga kehidupan Apa yang kali tiga Dua puluh empat jam Wa la sihatta ma'akasratil akli Dan tidak ada kesehatan Bersama banyak makan Ini masuk Orang ilmu kedoktoran Dan tidak ada kesehatan Bersama banyak makan Wa la siha'a biharaman Biharaman Dan tidak ada kesembuhan Dengan yang haram Ini adalah larangan Berobat dengan Obat yang haram Tidak dapat dihindari Ustaz sekarang Suntik-suntik Vaksin segala macam Banyak ya Kayak vaksin naik Haji kan masih dari itu Katanya Katanya sekarang Suntik meningitis Ditiadakan Tenggu Ditiadakan boleh Iya Kalaupun umrah Kita sekarang Suntik meningitis Ditiadakan Bauluhu dan sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Salah satu Untul risu kaswatal qalbi Bermula tiga perkara itu Mewarisi Yang menyebabkan Ia akan kerasnya hati Apa tiga perkara Hubul naum Suka tidur Hubul rahati Suka istirahat Hubul akli Suka makan Nah ini Ini yang menyebabkan Hati keras Banyak penyakit Kauluhu dan sabdanya Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Man syaba'a fid dunia Ja'ayom al-qiyamah Barang siapa yang kenyang Ia di dunia Lapar ya Di akhiran Warang siapa yang kenyang Yang lapar ya di dunia Saya kenyang ya Di akhiran Di hari kiyamah Gak paham kita Secara lahirnya aja Dan akan menyebut oleh Nazim nanti Akan bahaya-bahaya Kenyang Dikolihi dengan Ucapannya Nazim Afa tu syaba'an Dan seterusnya Dan akan datanglah Oleh penjelasan demikian Insya'allahu ta'ala Bi'abuswati mimahuna Dengan lebih luas Dari apa yang ada di sini Nanti akan dijelaskan Tentang bahaya-bahaya Kita lanjutkan seorang Kalau hadis-hadis Yang berdua pakai ini Bagaimana Statusnya Statusnya ada di Jadatang kaki usah Nen Filubah bil hadih Zakarah ibnul jauzi Fisafwati Fisafwati Statusnya gak ada Hadis umur tiga Zakarah Lugadzaliyu fil ihya Wasubuki Fisafwati syafi'a Zakarah Lugadzifil ihya Binawihi Wa'adzaw ilal hassan Bilafdi Aftadukumenda Allah Matilatan Fatwa hukum Jawaan Kefakuran Jadi Gak masalah sebenarnya Ustaz ini Masalah status ini Kan fatwa ilul a'mal Fatwa il a'mal Lagian Ini masuk Ustaz Sejarah kedokteran ini Banyak makan Banyak penyakit Kan masuk Nah itu Gak apa-apa Gak bakal sesat Kita amalkan ini Tapi gak sampai Orang yang kenyang Orang yang kenyang mulu Itu gak peka Terhadap tetangganya Yang kelaparan Kan masuk banget Masuk Keras hatinya Nah itu masuk Keras hati kan Yang penting Dia kenyang Orang lapar Maha biarin Egois Mementingkan diri sendiri Itu maknanya Satu lagi Ustaz ini Mana Ustaz Zainul Silahkan Ustaz Inna makan Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa innama Kana Kiyam Al-Layli Min al-Adwiyyati Aydan Liannehu Mazhabu Kaydi Al-Saytan Wa Nahin Anil Ismi Wada Fidda Wada Fidda Anil Anil Jasadi Wa Maradir Rabbi Wada B Salihin Wal Muradu Bi Kiyam Al-Layli Fi'lul Al-Aibadati Fihi Fa'lul Al-Ibadati Fihi Bi Salati Aau Gairiha Kama Zakarahu Saawi Bi Tafsiri Kawlihi Ta'ala Ya Ayuhal Muzhammil Kum Laila Al-Muzhammil Faqala Al-Mana Kum Lissalati Wal-Ibadati Kala Al-Habib Abdullah Al-Haddad Fi Nasaihi Wa'alam Anna Kyyaman Layli Min Asqali Shay' Ala Nafsi Wala Siyama Ba'da Naumi Wa'innama Yasiru Khafifan Bil Ihtiadi Wal Mudawamati Wasabru Ala Al-Mashaqqati Wal Mujahadati Fi Awal Amri Fi Awal Amri Thumma Ba'da Zalika Yumfat Yumfatahu Babul Is Billahi Ta'ala Wa halawatul Munajati Lahu Walizatil Khulwati Bi Wa'inda Zalika La Yashba'u Al-Insanu Min Al-Qiyami Fadlan An Ayyash Ayyash Tasqilahu Aw Yak Ayyak Aw Yak Sil An Hu Kama Waqa Thalika Lishalihina Min Ibad Allah Hatta Kala Kailuhum In In Kana Ahal Al-Jannah Fi Misli Ma Nahnu Fihi Billayli Innahum La Fi Aish Bismillahirrahmanirrahim Wa innama Kana Qiyamun Layli Minal Adawiyat Hanya-sanya Adalah Bangun Malam Itu Bagian Dari Obat-obat Hati Pula Itu Lianna Hu Muzhib Lianna Hu Muzhibun Muzhibun Qayda Shaitan Karena Sungguhnya Bangun Malam Itu Bisa Menghilangkan Ia Akan Tipu Daya Shaitan Jiratan Shaitan Shaitan Pengennya Kita Tidur Kalau kita tidur Kata dalam hadis Dikipasin Dikipasin Nama Shaitan Diselimutin Kalau pagi Malah Dikencingin Huping Huping Kita Jadi Wesi Setan Lianna Hu Karena Bangun Malam Itu Muzhibun Menghilangkan Akan Tipu Daya Akan Makar Setan Wanahin Anil Ismi Dan Karena Bangun Malam Itu Bisa Mencegah Dari Dosa Bisa Mudawamah Ba'ad Dazalika Yang Fatih Bab Unsi Billahi Ta'ala Kemudian Sesudah Demikian Bersabar Melakukan Perjuangan Akan Terbukalah Oleh Pintu Romantis Bab Unsi Pintu Merasa Dekat Dengan Allah Wa Halawat Munajat Dan Terbukalah Oleh Pintu Manisnya Munajat Baginya Allah Dan Terbukalah Pintu Lezatnya Berkulwah Dengan Allah Menyendiri Bersama Allah Ketika Demikian Dia Sudah Merasakan Manisnya Bermunajat Tidak Akan Pernah Kenyang Oleh Manusia Dari Bangun Lebih Lebih Lagi Dari Bahwa Merasa Berat Ia Akan Bangun Semua Orang Mencari Kelezatan Kalau Dia Sudah Mendapatkan Kelezatan Kenikmatan Dibangun Malam Pasti Tidak Berat Tidak Akan Kenyang Apalagi Merasa Berat Ketika Itu Tidak Akan Kenyang Oleh Manusia Dari Bangun Lebih Lebih Lagi Dari Merasa Berat Ia Akan Bangun A Atau Malas Ia Yang Soleh Hingga Berkatalah Oleh Orang Yang Berkata Di Antara Mereka Jika Adalah Penduduk Sorga Itu Pada Misilma Yang Bermula Kita Pada Nyama Di Malam Hari Itu Sesungguh Mereka Itu Sungguh Berada Dalam Kehidupan Yang Baik Orang Orang Yang Sudah Bangun Malam Orang Soleh Mendapatkan Kenikmatan Yang Tidak Bisa Diceritakan Mereka Berkata Andaikan Penduduk Sorga Berada Dalam Nikmat Yang Sedang Kita Rasakan Ini Berarti Mereka Benar-benar Berada Dalam Hidupan Yang Nikmat Orang Soleh Ulama Ulama Betah Bangun Malam Sebagaimana Pelaku Maksiat Juga Betah Bangun Maksiat Di Malam Hari Karena Tujuannya Sama-sama Mencari Kenikmatan Cuma Jalannya Berbeda Dimana Titiknya Usah Dikit Lagi Usah Semenjak 40 tahun Tidak Membuat Duka Akan Aku Oleh Sesuatu Kecuali Terbit Fajar Terbit Fajar Membuatnya Sedih Dan Duka Berkata Oleh Ulama Yang Lain Bermula Ahli Malam Ahli Malam Orang Yang Ibadah Di Malam Hari Bermula Ahli Malam Di Dalam Malam Mereka Lebih Lezat Dari Ahli Lalai Dari Orang-orang Yang Lalai Dalam Kelalaian Mereka Seperti Cerita Tadi Orang Yang Lalai Pesta Di Malam Hari Cari Kelezatan Orang Orang Yang Asik Dengan Allah Juga Merasa Lebih Lezat Dari Orang Lalai Dalam Kelalayat Berkata Oleh Ulama Yang Lain Jikalau Tidak Bangun Malam Jikalau Bukan Karena Adanya Bangun Malam Jikalau Bukan Karena Bertemunya Saudara Saudara Fillah Karena Allah Aku Tidak Suka Akan Tinggal Di Dunia Wa Akbaruhum Fizalika Kasiratun Masyuratun Dan Berumlah Cerita-cerita Mereka Pada Masalah Itu Banyak Masyur Dan Sungguh Telah Salat Oleh Makhluk Makhluk Di Antara Mereka Akan Salat Fajar Dengan Wuduh Insya Semoga Merizai Oleh Allah Untuk Mereka Semua Mereka Itulah Orang Yang Menunjuk Oleh Allah Habihudah Humuk Tadi Maka Dengan Petunjuk Mereka Ikuti Oleh Akannya Petunjuk Al-An'am Sembilan Titik Ustaz Allah A'lam Bisa Wa'ilai Hilmar Gia Wal Faham Badan Ustaz Ustaz Badan Udah Beran Allah Allah Badan